KPK menetapkan mantan di Rood Pertamina, Karen Agustiawan, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau LNG tahun 2011 hingga 2021. Sebelumnya, Karen juga pernah terjerat kasus korupsi investasi di blok basker Mantagami di Australia saat menjabat di Rood Pertamina. Lagi-lagi, mantan direktur utama Pertamina, Karen Agustiawan, mengenakan rompi oranya. KPK menetapkan Karen Agustiawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau LNG di PT. Pertamina tahun 2011 hingga 2021. Ketua KPK, Firli Bahuri, menyebut Karen Agustiawan bakal ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan KPK. Dan menetapkan serta memungkan tersangka sebagai berikut. GKK alias KA Direktur Utama PT. Pertamina Persero tahun 2009 sampai dengan 2014. Untuk kebutuhan proses penyidikan, penyidik KPK telah melakukan dan akan melakukan penahanan terhadap tersangka GKK alias KA selama 20 hari pertama terhitung 19 September 2023 sampai dengan 8 Oktober 2023 di rumah tahanan negara KPK. Karen pun membantah. Ia menyebut pengadaan LNG bukan tindakan pribadi, melainkan aksi korporasi Pertamina untuk menindaklanjuti instruksi Presiden nomor 1 tahun 2010. Pengadaan LNG ini bukan aksi pribadi, tapi merupakan aksi korporasi Pertamina berdasarkan impres yang tadi saya sebut, surat UKP 4 sebagai pemenuhan proyek strategis nasional. Pekan lalu, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan juga diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi LNG PT. Pertamina tahun 2011 hingga 2021. Hal ini sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan sejumlah mantan Direktur sebagai saksi. Dahlan menjelaskan, ia dikonfirmasi seputar proyek LNG. Tidak ada satu pun yang kena lagi. Tidak ada penyidik, Pak. Penyidik, Pak. Rasanya lebih sakit-sakit yang sekarang. Hingga kini, KPK sudah memeriksa Direktur Utama PT. Pertamina periode 2014 hingga 2017 Dwi Sucipto dan Direktur Utama PT. PLN periode 2011-2014 Nurpamuci. Kasus korupsi pengadaan LNG PT. Pertamina sebelumnya ditangani Kejaksaan Agung dan KPK. Namun, sejak Maret 2021, Kejaksaan Agung menyerahkan kasus ini Kelembaga Antirasuah Pimpinan Firli Bahuri. Sementara itu, ini bukan kali pertama mantan Direktur Utama Pertamina Keren Agustiawan terlibat kasus korupsi di KPK. Sebelumnya, pada 2019, Keren difonis 8 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta karena terbukti bersalah dalam kasus korupsi investasi di Blok Bas Kermantagami, Australia senilai 568 miliar rupiah. Namun, pada 2020, Mahkamah Agung memutuskan Keren bebas dari segala tuntutan hukum. Tim Liputan, Kompas TV